Selamat datang semuanya, selamat datang Pak Siyoto Dalam presentasi saya kali ini, saya ingin memaparkan tentang UAS atau proyek besar saya dengan menggabungkan keempat proyek yang telah dibuat dari minggu sebelum-sebelumnya Agenda dari presentasi saya, terdapat pendahuluan Kemudian ada pengkodean ruang tamu, meja dan sofa, dua almari, figura Dan yang terakhir ialah penggabungan semua objek Lalu ditutup oleh penutup Yang pertama ialah pendahuluan Yakni penyusunan atau penggabungan proyek dari keempat proyek ini Dijadikan satu Yang dijadikan sebagai tugas besar atau UAS grafika komputer Yang pertama ialah pengkodean ruang tamu Pengkodean ruang tamu ini terdiri dari tiga Yakni terdapat dinding, lantai dan atap Yang pertama adalah dinding Dapat dilihat terdapat deklarasi load tekstur A Yakni berguna untuk meng-load tekstur yang akan diterapkan pada bentuk-bentuk yang akan dibuat Pada dinding ini saya menerapkan tekstur wall.jpg Selanjutnya ialah gambar dari tembok ini sendiri atau dinding ini sendiri Dapat dilihat Mendeklarasikan Gambar tembok Lalu terdapat bagian kanan, kiri dan belakang Karena dinding disini saya membuat dalam bentuk ruang tamu Jadi terdapat sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, atas dan bawah Dapat dilihat dari sisi kanan disini Angka 5 disini menentukan bahwa titik 0 tersebut berada pada tengah-tengah ruangan Yakni 5 disini menentukan bahwa jarak antara 0 disini hingga 5 disini Begitu juga dengan sisi kiri tembok Yakni negatif 5 disini Yakni dengan panjang 5 Dan pada dinding belakang pun juga sama Lalu untuk tingginya Saya menetapkan dari titik 0 Disini di tengah Dengan tinggi 3,5 Atau 3,5 Dan panjang ke bawahnya Yakni minus 0,5 Yakni ke bawah sini Lalu untuk lantainya sendiri Hampir sama Yakni mengelot load tekstur Dengan nama yang berbeda Yakni F Dan mengambil gambar yang berbeda juga Lalu mendeklarasikan Gambar lantai disini Dan dengan titik seperti ini Dapat kita lihat bahwa Dari titik 0 Saya mengambil jarak 0,5 0,1 Lalu Dengan lebar dan panjang Yakni dari titik 0 Ke minus 5 Dan titik 0 Ke 5 Jadi minus 5 Dan 5 Sama dengan Depan belakang Yakni Belakang yakni 4,5 Yakni kesini 4,5 Dan minus 2,5 Untuk atap Hampir sama dengan Lantai Hanya saja Saya hanya mengganti Tingginya Tingginya Yakni dari 0,5 0,1 Ke 3,5 Yakni kesini Seperti berikut Ini adalah Contoh gambar dari penggabungan Ruang tamu Hanya bagian Tembok dan atap Yang selanjutnya Pengkodean meja Sofa Yang terdiri dari Meja dan sofa Yang pertama Ialah meja Yakni Meja ini sendiri Saya Baginya menjadi dua Yakni Meja bagian atas Atau yang biasa kita menaruh Barang di meja Dengan kaki Yakni Kita lihat Seperti ini Saya mengeset Meja Dengan depan Belakang Kiri Kanan Atas Dan bawah Sehingga Berbentuk Seperti Kubus Berikut Ini terdapat Panjang Lebar Dan tingginya Hampir sama Penyetingannya Seperti Tembok Tersebut Ini Yang pertama Ialah kaki Kaki Nomor 1 Dan kaki Nomor 2 Saya menggunakan Kaki yang pertama Dan kaki yang kedua Kemudian Terdapat Sofa Di sofa ini Saya membuat Tiga sofa Yakni Mengelilingi Meja Dengan Terdapat Bagian depan Belakang Belakang 1 Kiri Kiri 1 Kanan Dan kanan 1 Atas Dan bawah Jika Dilihat Dari Hasilnya Seperti Ini Untuk Untuk Belakang 1 Kiri 1 Dan kanan 1 Ini Saya Menetapkannya Sebagai Sisi miring Dapat Dilihat Disini Dari Kanan Kiri Dan belakang Ini terdapat Sisi miring Yakni Untuk Lebih Mendetailnya Saja Lebih Ke 3D Berikut Ini Adalah Sofa Untuk Sofa B Ini Sofa Bagian Kanan Yakni Hampir Sama Dengan Sofa Yang Bagian Kiri Seperti Berikut Dan Yang Ketiga Sofa C Ini Sendiri Sofa Bagian C Dan Berikut Ini Pengabungan Antara Kedua Item Yakni Meja Dan Sofa Tersebut Kemudian Ialah Pengodean Dua Lemari Terdapat Lemari Biru Dan Lemari Ungu Pada Lemari Biru Disini Saya Juga Menggunakan Satu Tekstur Lagi Menambah Hanya Untuk Lebih Mendetail Saja Yakni Pintu Lemari Sama Dengan Biru Ini Lalu Pintu Bagian Ungu Lalu Saya Menetapkan Lemari Biru Ini Berada Pada Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Bagian Belakang Ruang Tamu Hampir Sama Tekstur H Ini Berbeda Melod Lemari B Mendeklarasikan Lemari Biru Disini Di Lemari Ini Sendiri Sebagai Badan Lemari Tanpa Pintu Yakni Terdapat Bagian Atas Bawah Kanan Kiri Dan Belakang Dan Ini Sendiri Sebagai Pintu Dari Lemari Biru Ini Dari Badan Lemari Itu Dengan Mendeklarasikan Load Tekstur I Pintu Lemari Biru Yang Ini Gambar Pintu Lemari Saya Hanya Menggunakan Titik Ini Saja Sebagai Pintunya Yakni Untuk Menutup Bagian Depan Untuk Contohnya Seperti Ini Dapat Bisa Dilihat Berikut Berada Pada Bagian Kiri Yakni Negatif Disini Angka Negatif Disini Dari Titik Tengah Dari Titik Tengah Yakni Kearah Negatif Disini Seperti Berikut Dan Untuk Lemari Ungu Sama Dengan Lemari Biru Hanya Saja Ia Berada Bagian Kanan Dan Dapat Dilihat Disini Memiliki Titik Positif Yakni Dari Titik Tengah Ke Titik Positif Bagian Kanan Yang Selanjutnya Ialah Pengodean Figura Terdapat Bagian Pertama Ialah Bingkai Foto Dan Foto Itu Sendiri Jadi Dalam Bingkai Ini Kita Sama Juga Mendeklarasikan Low Textur Dengan Gambar Kayu Lalu Mendeklarasikan Gambar Bingkai Ini Sendiri Saya Membuat Bingkai Ini Hanya Sebagai Outline Yang Cukup Tebal Dari Pinggir Foto Saya Mengeset Bagian Atas Bawah Kanan Dan Kiri Menutup Semua Sisi Dari Foto Tersebut Yang Yang Akan Menghasilkan Seperti Ini Dapat Dilihat Dari Sini Pada Bagian Atas Memiliki Ketebalan Sebagai Berikut 2,8 Dan Tinggi 3 Jadi Tebalnya Ialah 0,2 Bagian Bawah Juga Dengan Tebal 0,2 Bagian Kanan Dan Bagian Kiri Sama Dan 4,4 Ini Ialah Jarak Dari Titik 0 Ke Belakang Yang Ini Ke Tembok Bagian Belakang Namun Tidak Menempel Untuk Fotonya Sendiri Memakai Low Texture M Dengan Foto Lalu Dideklarasikan Gambar Foto Disini Hanya Menggunakan Titik Seperti Ini Saja Ini Titik Untuk Mengeset Foto Di Dalam Bingkai Yang Tadi Jika Dapat Dilihat Seperti Ini Ya Ini Sama Angka 4,4 Ini Berada Di Bagian Belakang Lalu Memiliki Titik Bawah 1 Dan Titik Atas 2,8 Lalu Lebarnya Dari Titik 1,7 Ke Titik Negatif 1,7 Negatif 1,7 1,7 Dan Ini Titik 1 Dan 2,8 Dan Titik 0 Berada Pada Bawah Sini Dan Yang Terakhir Pengabungan Semua Objek Di Deklarasi Main Tersebut Dapat Dilihat Mendisplay Dengan Ukuran 800 X 600 Lalu Dengan Background Colour Putih Dapat Design Seperti Berikut Lalu Mentranslate Gambar Pada Titik Berikut Lalu Untuk Merotasinya Ini Digunakan Untuk Supaya Lebih Enak Saya Melihat Pada Project Saya Seperti Berikut Lalu Pada Load Tekstur A Gambar Meja Dan Sekian Ini Digunakan Untuk Memanggil Dari Sekian Banyak Code Di Atas Tadi Dapat Kita Lihat Menjadi Seperti Berikut Ini Adalah Tampilan Keseluruhannya Jika Ingin Menghilangkan Salah Satu Item Dari Sini Tinggal Menghapus Dari Sini Saja Cukup Atau Istilahnya Menyembunyikan Untuk Programnya Sendiri Saya Bisa Tunjukkan Seperti Ini Inilah Programnya Lalu Saya Melakukan Run Ya Bisa Dilihat Disini Lalu Untuk Gambarnya Sendiri Ini Yang Saya Gunakan Ini Saya Mengelot Tekstur Seperti Ini Ada Atap Lantai Foto Kayu Dan Sebagainya Dan Untuk Penutup Demikianlah Penyusunan Atau Pengabungan Dari Keempat Project Menjadi Satu Kesatuan Project Bugas Besar Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Tinggalkan Like Sekian Dan Terima Kasih Terima Sampai